selamat menikmati nabi dia mendukung itu kok pinter dia mendukung itu tapi kok pinter kiai sudah berhenti aku mendukung nanti jadi nabi dia itu ngira kalau mendukung alim atau lama sukses itu jadi kiai kalau diatasnya itu jadi nabi jadi pikirannya mendukung nabi berarti mendukung apa suai banget mendukung yang jadi nabi kiai waduh waduh lu kan musibah tenang aku jawabku malah pikir 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 akhirnya tak jawab lu malah tak tahu itu orang-orang aku jadi nabi dia kaget kok sakit tak tahu aku ngerti nabi Muhammad aku nabi terakhir jadi orang akan jadi nabi jadi peluangnya jadi kiai tapi tapi tidak tahu mendukung jadi peluang jadi nabi bahara waduh seperti itu jendis jadi uang tidak perlu ngoblas itu malah repot kan waduh musibah jadi itu ceritanya ada orang kultus sama kiai itu tanya sama kiai kiai yang salah kan banyak kiai yang macam-macam tapi pacaran itu padahal kiai itu orang baik orang suci kenapa mereka bisa dosa juga jadi kiai jawab mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat kalau kamu tidak boleh karena tidak tahu caranya tobat yang takut kaget kok gitu yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum jadi kamu jangan liru dosanya kiai dia sudah siap-siap penangkalnya kalau saya hilang-hilang zaman yang bodoh saya sering dikongsa semuanya cokok yang bapak dan tidak saya tidak kasih dia hilang tidak tidak nanti saya ini sempat akan terlalu alasannya tidak tapi saya tidak hilang jadi ini mengerti dia ringan dia ini ngerti saya repot akhirnya malah dulu saya ngira bakal itu ternyata kayak gitu ya banyak juga sih mungkin yang disini banyak kan maksiat mesti alasannya yang kau tak istighfari hilang, tak sodal kohi hilang jadi roh setip, roh penghabus itu juga resikonya kan terus berani ya repot juga jadi kayak wang hukum wang hukum, siwani melanggar hukum wang awam mau pakar hukum pakar hukum, siapa yang ngakali duit negara, pakar ekonomi apa yang lugu pakar ekonomi maksiat yang bisa ngakali dia tahu ngawam wang hukum jujur iya mulanya dia itu tidak lupa di udang dutan langsung kalau di TV gelap, cari alasan itu tidak langsung itu hukumnya ya repot pengirannya sampai diakali jari mabuzali, tidak menurut dia akal-akalan dia akal itu tidak wajib wang hukum setahun, misalnya di sempatang pulau setahun kurang limang dina tidak wajib mereka orang sakni orang sakni apa? sakni kena diakali paham ya, kena apa? diakali maksudnya dawi mabuzali diakali itu pengirannya harus merencanakan jenis kayak ini ini sebabnya melebihi rokok dilibatkan orang ini semua sudah saya lakukan zakat-zakat ini saya tidak melibatkan orang yang melibatkan orang tapi saya tidak melibatkan orang tapi saya melibatkan orang jadi jenis itu menghilang hukum ini sebabnya dilibatkan orang apa? orang terus dilibatkan? tidak jadi pengirannya jadi pengirannya diakali orang yang bisa mengajikan itu yang bisa tidak 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 zaman bangsa israel ini aku pun terpelajar mereka berburu ikan yang dina setu tidak setu tidak setu tidak ada setu orang israel pintar tidak setu tidak di parit tidak di jaring tidak terjebak tapi dikubungkan saya tidak berburu hari setu orang saya tidak nyari tidak mengambil mengambilnya hari Ahab yang dilarangkan mengambil ikan hari Sabtu nabi Allah itu tidak tidak salah mulanya orang yang berburu itu harus tidak 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 yang yang jika yang sama-sama perempuan yang fatal itu nomor telur krono mau amalat transaksi akhirnya kakak yang santri nakal-nakal itu boleh kopi yang juga ayuh halal ini mergono transaksi takutnya, tapi takutnya selesai termasuk diluk oleh kan krono transaksi berarti itu tuku rokok, bagus di ayuh oleh suara tidak jauh mau, boleh kan misalnya kayak numpak pesawat, pramugarin ayuh boleh, tuku tiket yang juga ayuh, boleh tapi masanya tuku tiket itu limang menit saya ingin mau ngopi ngopi ku jam mulai pengirannya perso kepentingannya ngopi apa? sebenarnya pengirannya tak ada kan nah kepentingannya ngopi kan lah Farko, Bina Singjoko, Lanang, Elek tuh, ambil orang iduayu kan kepentingannya, ngopi apa kepentingannya dahulu, terus bawa ngopi kira-kira pengirannya perso tidak perso kan lana pengirannya perso berarti ada orang iduayu orang krono ngopi tapi ada orang iduayu orang ngopi, berarti statusnya orang kamu amalat kan global ini global ini lalu ada orang yang ada temen-temen diulang solusi menghilangkan kevasikan terselubung ini tidak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik terus aku niat marung ini niat marung ini nah, niat marung berarti haram kan berarti motivasi anda kalau orang iduayu pura-pura marung yang halal itu gak wujud-wujud ngopi pas orang iduayu terus ngopi terus panas orang kesusunya barang-barang itu halal mereka untuk musibah saja terus kesusunya tapi gak terus dinikmati hahaha makanya Mas Yudhuri Nabi menghentikan suatu saat si Jina Ali itu melihat perempuan cantik kita dinikmati dari Aliyah Ali lakalullah wa'alikasaniyah yang pertama itu rezeki kedua itu musibah berarti ini yang tidak jarak itu laka itu untung berarti yang tidak jarak itu jadi masalah masalah yang khususnya kok dirizeki tapi harus diteruskan ternyata musibah nah sekarang ada pertanyaan pekih begini ini rukun orang ahli dan ini nyata saya lah harus jawab pasti tapi tidak bisa kalau saya kecelokan ngalim tapi tidak bisa tapi masih tidak bisa aku di konjoknya ibu saya khusus tidak tapi tidak khusus tidak khusus tidak berarti ngalim lu ngomong-ngomong lu 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 rontok seronok macam saya rontok ke islami wah ini aku izinkan jajar orang ahli aku khawatir maksia jadi satri ini kamu jajar ini orang aman jadi cabedok santri ini lu 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 kalian bisa dari fitnah kamu, minta apa aja, tapi orang anak ayuh, mau ayuh, mau ayuh, itu malah dosa gede. Kuih itu yang dosa tapi ngomong santrimu dosa. Wadah santrimu masih umur puber, soalnya lebih gede dibang kuih. Kudunya kuih, yang bisa itu warnanya, itu kan takwanya dolar, itu lebih aman dibangin santrimu. Jadi pikir, stop bro, kita salah, ya salah. Wah menurut aku gak salah, kalau dia jejer, malah aku repot. Aku jadwal, sampai aku sejejer, maka malah aku dihisap pengeran makanya tidak ada, hukumnya makanya tidak ada pikir ya kan repot kan jika sandri, luwih dua sahabat misalnya bucah umur walulas kan kuber makanya sudah dibuja Pak Yahya sejak ngawur-ngawurnya kan dibuja untuk isin barang juga misalnya potensi masyarakatnya dihubungi jawab apa nih? sandri kan, berarti yang disajar kayaknya kayaknya misalnya gak apa-apa perempuan ini kan hukum istihan istihan tapi itu potensi seperti itu, tapi tapi dihubungi dihubungi itu beruntung kok malah aku mengorbankan sandriku kemudian kita kembali pada zaman yang pondok, anggar sandri yang khusus itu gue bucur aja mereka mengatakan karam atau tidak tapi lucu, di sisi kefasikan yang lucu banyak yang dihubungi itu yang dihubungi itu tapi 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 uang harus dinaif dihubungi dihubungi kalau orang yang berasal apa? juga mereka merasakan tapi orang yang merasakan senang bintu informasi tapi apa doang kalau orang yang berasal dia berasal dia berasal dia berasal dia berasal terus urib ini dia berasal mati urib istighfar nah, dia mau 2 solusi 2 apa? solusi terus kalau suun mati urib itu mulang terus misalnya salah tidak istighfar kalau mulang apa salah itu ada solusi seperti film-film kuno ada pendekar yang berasal mati yang berasal mati dan yang berasal mati yang berasal mati apa? penangkalis sehingga wali sering maksiat tetap wali yang wali hanya langsung dibredel pengalaman aku karena ini kak faro kak faro kak faro kak terus masalah kuluhis bimba ladehim farihun itu setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri itu dalam internal islam dalam eksternal islam itu rasa kaget yang terakhir yang yakin yang benar yang pekih yang benar yang pedagang yang yakin benar ini kisah nyata suka banget sangat-sangat suka anaknya tapi rindu rindu ngaji suka gara-gara pedagang yang baru suka ini kagum Rasulullah itu sederhana dia itu pernah dengar Nabi itu Dawa Allah itu membuat 9 dari 10 itu itu tijara dia kan rezeki itu 10 9 itu fit tijara jadi betapa barukahnya tijara ini alasannya sederhana ini seperti pedotan anak saya anak saya tadi memori 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 tapi saya itu yang masuk akal pak bahak menurut saya ibadah paling baik itu pedagang kaya sekali itu benar berapa perkara ini tidak tahu tidak tidak pedagang tetap 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 pedagang tetap tetap bayari supir bayari satpa bayari tukang karyawan kerja 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 jadi pedagang medit lah tetap bayar UMR kan jadi pedagang tidak bisa medit bagaimana ini barukah untuk rezeki itu ya medit itu praktek tapi di keyakinan medit itu tetap barukai dan saya setuju dengan pendapat dia ini orang-orang yang meragim itu tidak ingin medit barukah itu saya bayar medit lah asal tetap bayar gaji saya bayar medit ke bablas bagaimana itu pedagang saya bayar medit-medit saya bayar gaji kan barukah itu artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan saya bayar supir kernet tukang cuci mobilnya bagaimana bagaimana bengkel itu berapa sistem rizki bagaimana pabrik karyawannya itu ada yang menduk ada yang mengsoleh jadi karyawan macam-macam itu tidak benar jadi ini adalah sejarah Nabi bagaimana bagaimana karyawannya bagaimana ini sejarah Nabi bagaimana 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 Nabi anak-anak sendiri jadi kiai yang pasang terus nanti tidak merasa Nabi anak-anak sendiri nabi anak-anak tajir pedagang kiai yang pasang orang-orang tidak mau keluar untuk pedagang itu tidak jadi nabi anak-anak sendiri itu dia artinya yang mau kelahan diri bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kulomba kasing soleh itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akhidah dia itu masih ahli sunnah, pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia tahunya islam NO atau Muhammadiyah, ahli sunnah itu ya tahunya dari KNO atau Muhammadiyah jadi kalau adat yang dekati itu NO, ya adatnya NO Muhammadiyah, Muhammadiyah, kalau adat yang dekati siah ya siah, kalau apa ya kalau semua kiai-kiai NO Muhammadiyah, atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalu siah yang dekati itu aliran sesat nanti cara berpikir dia juga aliran apa? sesat, berarti siah yang dekati itu ibadah atau musibah, jadi jawab apa? ibadah, dia itu yakin betul bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin jodoh kok tetap wali, banyak juga yang memang kia wali betul orang-orang hebat betul, yang manfaatkan dia menyentuhkan zaman bahasa Masyari, ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat dulu Cintrasu Derman, ya dekat Ahmad Dahlan dulu Pak Karno, ya dekat Ki Imah Syukur, dulu Ah Nasu Tiyon siapa itu, ya dekat sama Ki Imah ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diakini wali, padahal dekat NO dekat NO, berjabat dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, merko pendiri bangsa ini dekat NO dekat NO, kiai mereka enggak, enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya NO, kiai, betapa musibah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan merko dulu, Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga enggak dekati pejabat tahu-tahu minoritas enggak punya power di negara, sementara kiai Indonesia terdekati pejabat saya bakasing soleh loh, sampai kalau saya terhono kiai ini proposal, ini bakasing soleh ini bakasing apa, soleh saya pernah baca biografinya mbak soleh darat, itu diantara yang diakini, keluarga besar mbak-mbak R.A. Kartini itu ngajinya sama mbak soleh darat makanya Jepara itu senang santri karena dulu mbak-mbaknya Kartini itu ngaji sama mbak soleh darat jadi dulu itu adat kiai itu biasa, pejabat ngaji itu kalau melihat begitu kan kiai yang dekat pejabat itu yakin ternyata yang takar bagaimana apa, kiai di sholah di duur gunung, mulang santri tidak, 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 tidak di sholah, kiai wakui kiai ini wongrung ahli sholah ini yakin ternyata, anak itu tak korup dan saya kenal orangnya artinya tidak apa-apa kalau dia begitu tidak apa-apa dia balap balik kulu hispi bimala di himfai dia nyontohkan itu di Sia di Iran Iran dulu ahli sholah itu banyak tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Sia lama-lama jadi negara Sia karena wilayah tulfaqih itu dipegang namun Sia dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahhabi gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz Ali Saud istilahnya Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahhab lama-lama jadi faham karena Abdul Wahhab sama Ali Saud itu dekat makanya sekarang diharani Saudi Arabia sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa Arab lama-lama jenengnya Arab Saudi itu Ali Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga karena mau ngalih itu sudah berapa tahun sudah berada dengan Arab tapi tidak ada yang punya Saudi karena ini adalah negara jadi diakoni yang baik jadi punya Arab Saudi bisa dikirim Indonesia Soekarno bisa dikirim Indonesia Soekarno Arab Saudi jenisnya Arab asli ini cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa jadi sehingga kesannya tidak ada turunan Saudi tidak bisa jadi jadi rocok jadi Ali Saud apa jadi tidak bisa melak-melak tidak faham jadi semuanya itu benro artinya apa dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama Ali Zunah dekat pejabat dan bisa menesun ikan nyatanya kalau ada spilpres kemarin bosun ini kalau ada calon presiden solawatan tenang mereka sudah mengerti ternyata saja apa bisa latihannya apa tapi kan terus masal lebutin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar begitu juga teori tuku tanah ini kalau contohkan sampai kita bedai ada tanah pinggir ratan pinggir Malyoburu misalnya pinggir Malyoburu Mustafa beru'genu ahli dakwah terus ngandani maksiat maksiat itu maksiat itu maksiat itu maksiat itu maksiat itu maksiat itu ada yang cipi kamu siapa berani lu siapa kalau ini ngelorong aku jajal misalnya Mustafa Suga di desa Milyar 1 triliun tanah di tuku kabe barang ada orang kata mencegak maksiat di sana kamu siapa sendul barang gampang tidak di dakwah kiai sampai tuku jawab mawan nah itu di dakwah bilhikmah sampai bilmal cepat bilmal dan itu tidak menyalai koran wajah itu di dakwah maksiat itu termasuk keras dosa kalau tidak cukup menghentikan itu tapi tidak cukup menghentikan itu berani itu berani 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 yang itu tidak kuat itu tuku tangan potensi di siap nah mongkar paling cepat itu kita menurut siapa siapa itu kelihatan apa itu? gandalan di sini gue maksiat tapi kalau orang itu kan suih, tapi aku bawa tuku terus tetap di gue, mau ngusir kan gampang lu siapa kok ngusir? yang itu? gampang kalau ini mulai disiak, gue bisa meninggal orang suki bilaliku melarat jadi wali mergau melarat, sabar tauhid, tapi yang nyelamat ini abu bakar jadi macam yang ngelakuin agama itu kombinasi melarat sampai suki karena melarat harus ada suki perkara ini bukan kombinasi tapi sampai sebesar banget ya boleh lah maksudnya nah itu kan apa nih? contoh melarat buatan gue gue mau nonton ya katanya gak mendesah harus sayang gak mendesah harus apa? saya jadi contoh apa? paham nah itu nahi mongkar itu gak nonton istihati sama nahi mongkar dalam politik dulu di rembang dulu di rembang juga banyak lokalisasi kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di bagian oknub-oknub tertentu tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati setelah itu anaknya kholil sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati itu ya rubahnya luar biasa karena ya kuyenan mereka paling nyai kus da'wai kesehuwan bupati kama kus da'wai 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 kus da'wan uang ini tetap kan kuk una berwiridan perempuan itu juga冷an tapi perasaan penyakit tapi dia mereka memang yakin bener mereka memang terus łga 라고 bupati tapi jangan merasa benar sendiri ya yakin saja kalau dia benar tapi jangan yakin benar tapi jangan yakin benar sendiri karena dia gak bisa bikin ikuti supaya membuarkan tempat maksia kalian orang sotoku tanah move yang digunakan Comment Snia jadi pilihannya Ibu Barno tidak sama yang takut karena itu ulama tidak kalah ulama tetap paling benar perkara ini dia orang suka bisa mengusir maksiat tapi tidak bisa menghilang maksiat mentalnya orang itu itu yang berlaku betah menghilang mentalnya ulama tapi kalau tidak bisa mengusir kalau saya maksiat tapi mau berbeda tetap maksiat itu yang bisa berlaku ulama menang-menang kalau saya itu tidak susah kalau mau ceritakan kalau mau ceritakan mungkin tidak benar ceritakan itu tapi kalau tidak mau ceritakan itu tapi kalau tidak mau ceritakan itu jadi ada orang Mati Syahid orang Melarat orang Lomo Sugih ini ada pintu suarga itu jelas itu suarga dari si Mati Syahid saya dulu karena jelas di hadis sadis Mati Syahid itu spesial jadi siapa paling berat masuk dulu dari si Melarat enggak di hadis sadis orang Melarat sabar itu spesial jadi saya dulu dari si Sugih enggak orang kaya dermawan itu spesial jadi saya dulu ulama itu menang roh yang telur goblok bantan-bantan itu ulama itu menang bareng menang ulama itu menang ini lah ya bingung karena ulama kan banyak pertimbangan yang marah itu ada yang kabeh akhirnya orang itu Jibril ya Jibril beri keputusan sama mereka Jibril kan malaikat paling terpelajar Jibril tahu kok kalau kalian sabar kalau kalian sabar jadi apa jadi ulama jadi si gurum sepakat berarti satu sepakat suga dermawan kalau kalian mau jadi apa jadi si gurumu berarti dua sepakat paham ya Mati Syahid kalau kalian gak Syahid gajarannya gede kata ulama jadi si gurumu tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama ya tadi sepakat kan ulama nya dulu ya Jibril sekitar sepakat ulama nya secara gelang maksudnya orang yang menduk ini gede 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 sampai yang marah itu itu suga menangkan oleh Jibril akhirat itu karena dia orang ulama itu apa ini orang biaya itu apa ini kenapa kok mandek ini Jibril orang biaya itu ini akhirnya balik Jibril sama dengan hukum itu karena suga menang menang menangkan saya ceritakan itu mungkin itu saya karena akhirnya ulama nya kalah pas padahal tiga orang ini sudah sepakat kalau ulama ini pokoknya melebuh sangat terang artinya terus melebuh sangat terang orang yang yang biaya itu harus di suaranya tahu mau urutan-urutan orang 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 tapi lewat ngaji ini anda menjadi tahu jadi yang yang biasa toreko biasa wiridan jangan menafikan orang-orang sholes yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta paham ya nyatanya ya iya misalnya tanah-tanah sempotensi saya maksiat sampai antuku tidak mungkin saya saya tidak saya tidak ada guru guru saya saya kata diantara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan luas sekali itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 ribu 700 juta mau dibeli 2 miliar itu beliau tidak boleh bilang sama saya nak nganti di tuku Cina perbatasan di golontes dosaku nganti mati terus melarat terharap jadi banyak juga orang yang meyakini adal tanah yang uang yang potensi tiga maksiat itu nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi ini ya guru saya tapi beda lagi ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta satu keluarga haji semua dipakai haji itu semua keluarga kia ini tidak ada yang datang saya ada orang kaji tanah untuk Cina yang potensinya pangisan dibatalkan artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu menganggap begitu itu cihat menguasai tanah itu cihat karena dengan kita kuasai untuk sujudya kita yang maksiat yang toat ya kita mengendalikan untuk apa juga kita oke dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita untuk apa ya kita dengan tidak punya ya tidak kita kan terus terkenalikannya tapi masalahnya kita rapati nyesal misalnya kita nyesal kan jalur ropoh terus wiritan kan, wiritan rakyat suwes kalau di jazetorikor atau talakon kalau di wiritan betul-betul betul terus jalur ropoh kayaknya sabar mau kan nah itu kudu ikhlas kalah menenang suaraku pahamnya kalau tidak kiyainya di sini tidak suka tapi ceritaku ya aku tidak percaya tapi masuk akal sama yang percaya juga jadi ini mengajikan penting kebenaran kebenaran itu ya benar, orang fekeh ya benar, orang wiritan yang benar, tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhad itu juga banyak amalnya kan karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun gara-gara SK ini wali kota bisa dibubar sama yang tak ceritani anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal mengarang Figu Zaka itu akrab sama Suti Hoso saya dulu itu ikut proses menerjemah Figu Zaka memang saya ada orang politik juga tidak orang kaya, tapi saya ikut ikut proses hanya saya diantara tim yang ikut menerjemah itu gara-gara dekat itu Suti Hoso memutuskan kramatungka itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga sekarang dirubah jadi islamic apa? center itu baru kaya kita pejabat pejabat, karena pejabat yang punya SK tapi fungsi ini hilang kejabat yang penting yang punya itu dikandani nah seorang yang bukan berarti jalur karena ini kan masa lingkungan yang akhirnya tetap kalah jadi ini persiapan ya persiapan bus warga tapi tidak bisa berapa? jadi kurang contohnya kramatungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Suti Hoso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordawi terus punya figus zakat lama-lama figus zakat jadi tren sampai di Jakarta ada basnas ada rumah zakat sekarang di Jogja ada lahis ada macem-macem baru kaya trennya figus dulu zakat itu gak jadi kebutuhan tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat itu izin banyak pegawai-pegawai itu yang gak sholat tapi zakat jadi tak kaya kenapa? tren pak bak izin jadi kesannya kok anti sosial jadi kesannya anti apa? makanya bapak dulu bapak itu anak anak pertama itu disekolahkan ya sempat jadi pejabat ya itu sirinya kenapa Mbah Asim Asari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda dan Inggris awal-awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama anda kan Gus Wahid tidak Menteri Agama mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi ahli sunnah lama-lama sekarang jadi tren dan Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah kalau tidak ya rapantes mau disi-disi apa? ahli sunnah tapi kadang santri fanatik tapi Gus Wahid itu seralim kayak abai kita fanatik repot kan gak ngakui kebenaran dengan bentuk lah ini warid warid jadi saat ini ngaji kita aku sudah sadar aku luhis bimbi ma'aladaihin farihun dan itu dicap elek tidak wong raso benar dewi sehingga ngapik dari alatuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit tako kalau itu masih ada di ceritanya ada kiai alim ini kisah nyata alim banget aku mau ngakuin adanya wong alim ini alim banget tapi wong alim lagi tidak rapati di duit itu sandalanyar itu salah wong alim rapati di duit ini sholat di mecit pinggiratan mecit umum gurih ini ada orang yang rambutnya gondrong tetap menutupi tidak tidak curiga sedangnya tidak hanya barang-barang mereka tetap menutupi sampai makmum sampai sepuluh sampai sepuluh sampai sepuluh sampai sepuluh tapi repot tidak ada cara alamat lahir itu perempuan tetap menutupi tapi makmum aku buat ini tapi itu jangan jangan kira sampai tidak ceritanya Islam Islam yang berbicara ini orang Kristen tidak ada gereja itu 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 Islam itu itu prosedur tapi tidak berbicara Islam itu tidak berbicara 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 nah mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baikpun kadang tidak bisa dia yang penggawaannya itu kita sepakat yang itu berbicara berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik tidak bisa melakukan tapi mereka berarti ampuh yang dijalanan fungsinya lebih banyak dibanding yang yang di wah itu kasus itu buat simpolo model LSM ya ya tapi buat simpolo yang terbaik tetap yang di medjir ya keliru juga kan kita mungkiri fakta kan sebenarnya ya ulama tetap falatus aku anpus aku, murau sasok apa? suci, biasa sepuluhnya lakoni apa, terus mulang-mulang ingin tadi ini mati saya mati dia berapa yang mati apa? mati dia